Saudara-saudari selamat menjelang hari reformasi ya Apakah anda tahu bahwa sepotong sosis menghasilkan reformasi? Selama perepas ke tahun 1522 di Curie, Swiss itu Makan malam sosis yang terpimpin, makan malam sosis bersama Akhirnya mengarah pada reformasi protestan di negara itu Benar, seorang percetakan di kota itu bernama Christopher Froshauer Mengadakan makan malam untuk para karyawannya, berbagai pejabat dan pendeta di kota Curie Dia menyajikan kue wafer tipis dan renyah dan irisan sosis asap yang tajam Sosis CI begitu Karena makan daging selama perepas ke itu dilarang dalam gereja ketulikan Makan malam itu menyebabkan protest publik dan menyebabkan Froshauer benar-benar ditangkap Seorang pendeta yang hadir tetapi tidak memakan sosis sendiri Datang untuk membelanya Huldric Swingley Seorang pendeta yang sudah memiliki kejendrungan protestan sebelumnya Memberikan kotbah yang berjudul Dalam bahasa Inggris itu Regarding the choice and freedom of food Mengenai pilihan dan kebebasan makanan Dia mengemukakan posisi protestan bahwa prapaskah harus tunduk pada aturan individu urusan pribadi Uruskup lokal Konstant Hugo von Hohenlanderberg Begitu skandalisasi dengan kotbah itu Sehingga dia melarang mengajarkan doktrin reformasi apapun di Switzerland Namun kerusakan itu terjadi dan Swingley akhirnya menjadi karakter yang luhur dalam protestan Swiss Secara historis apa yang disebut urusan sosis dipandang sama pentingnya dengan 95 tesis Martin Luther Sekarang Anda tahu makin banyak tentang reformasi Terima kasih kerana